Sekolah menengah atas di Padang mulai menyerahkan rapor hasil ujian tengah semester pada hari Rabu. Seperti yang terlihat di SMA Negeri Padang. Untuk menghindari terjadinya penumpukan orang tua murid, pihak sekolah menerapkan penggiliran jadwal sesuai dengan grup belajar di sekolah. Untuk hari pertama yang mengambil rapor adalah orang tua murid yang anaknya tergabung dalam grup B. Baik itu kelas 10 maupun kelas 11. Jumlah seluruhnya mencapai 364 orang siswa. Wali kelas yang membagikan rapor pun tidak menunggu kelas terisi oleh wali murid. Selesai memberikan sedikit pengantar, wali kelas langsung memanggil nama muridnya yang tergabung dalam grup B tersebut. Orang tua murid hanya diperlihatkan nilai anaknya, mana mata pelajaran yang kurang bagus nilainya, setelah itu rapor diserahkan. Bahkan, seandainya orang tua siswa berhalangan hadir atau terlambat pun masih boleh mengambil rapor anaknya di ruang guru pada hari itu. Atau di hari yang lain. Tengah semester genap 2020-2021, kami laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, yaitu kami memanggil orang tua siswa secara offline bagi mereka yang bisa datang ke sekolah. Dalam dua tahap datang ke sekolah, yaitu kelompok B pada siang hari ini, jam 2, kemudian kelompok A, belajar A besok, hari Kamis, tanggal 1 April. Sedangkan keesokan harinya, giliran orang tua murid yang anaknya masuk dalam grup A yang mendapatkan giliran untuk mengambil rapor di sekolah. Laude Juhardia Anse melaporkan dari Padang. Terima kasih telah menonton!